Pohon keramat jilid 6. Tan Ciu menggendong tubuh si Min masuk ke dalam guha itu. Mulut masuk guha tersebut sangat gelap, tetapi tak lama kemudian terlihat cahaya terang itulah cahaya-cahaya dari sinar mutiara, yang terpanjang di sekitar dinding guha. Seorang wanita dengan wajah buruk duduk di sebuah kursi beroda, dia adalah guru Tan Ciu dengan julukan seram, Putri Angin Tornado itu. Tan Ciu meletakkan si Min, dan memberi hormat kepada gurunya, Suhu, Putri Angin Tornado memandang orang yang diletakkan di tanah itu. Siapakah yang kau bawa masuk kemari orang yang menjadi musuhmu? Tan Ciu memberi jawaban. Ara-a-a-a, Putri Angin Tornado segera mengenali lelaki yang pernah dikasihi olehnya, si Min yang kini telah menduduki ketua perkumpulan Ang Mokau. Si Min mulut si Putri Angin Tornado bergumam. Tan Ciu menotok hidup jalan darah kaku orang tawanannya, kemudian membebaskan beberapa totokan lainnya. Si Min mulai menggeliat bangun. Menunjuk ke arah si Min, Tan Ciu bertanya kepada sang guru. Suhu, kau ingin membunuhnya betul pada wajah Putri Angin Tornado yang buruk itu terlihat hawa yang menyeramkan. Ia tertawa kejam. Si Min segera duduk bangun, dilihat keadaan dirinya telah bukan di tempat markas besar perkumpulannya. Terdengar suara Putri Angin Tornado yang mementak keras. Si Min, masih kenal denganku. Si Min memperhatikan orang yang duduk di kursi roda itu, ia sangat terkejut. Kau Kim Hang Hang ia hampir berteriak dan menyebut nama kecil Putri Angin Tornado. Putri Angin Tornado Kim Hang Hang menganggukan kepala. Betul, ia berkata. Wajahku telah menjadi buruk, kedua kakehku telah tiada. Tetapi hati dan jiwaku tetap Kim Hang Hang. Si Min mundur sampai tiga langkah. Putri Angin Tornado tertawa dingin. Si Min, ia memanggil nama itu. Kau takut kepadaku? Bagaimanakah dua orang yang dahulunya berkasih kasehan ini mengakhiri persengkitaan? Mari kita menyaksikan bagian yang selanjutnya. Tan Chiu menjauhkan diri, ia berdiri di pojok guha itu. Kim Hang Hang memancarkan sinar matanya yang sangat tajam. Kini ia sedang berhadapan dengan laki-laki yang dahulu pernah dikasihi olehnya. Si Min, ia memanggil lagi. Kau tidak berani memandang wajahku biar bagaimana. Si Min adalah ketua satu perkumpulan besar. Ia segera membusungkan dada, menatap wanita berwajah buruk yang duduk di atas kursi roda itu dan memberikan jawaban yang berani. Mengapa harus takut kepadamu bagus? Ternyata kau tidak takut, berkata si Putri Angin Tornado Kim Hang Hang. Aku tidak mengharapkan kau takut kepadaku. Mari maju kemari. Kita berunding dan membicarakan persengkitaan lama. Si Min maju lagi tiga langkah. Ia telah mendapatkan dirinya pada kedudukan yang semula. Apa yang kita harus bicarakan? Ia membuka suara lantang. Dimanakah letak kesalahanku? Berkata Kim Hang Hang. Mengapa dan sampai hati kau mengambil langkah kejam? Kau sendiri mengerti. Aku tidak mengerti. Kau ingin aku menceploskan? Menceploskan sekali lagi berkata si Min dingin. Katakanlah, berkata Kim Hang Hang. Belum pernah aku melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, HMM. Kau mengucapkan cinta. Cinta itu hanya di mulut. Dikatakan cinta kepadaku. Mengapa mengadakan hubungan dengan Tan Kiam Lem? Kau jangan memfitnah hubunganmu dengan Tan Kiam Lem. Telah benda di luar batas. Kau, kau bohong aku melihat dengan metu kepala sendiri. Bukan orang yang memberi taubal ini kepadaku, berkata si Min gagah. Putri Angin Tornado Kim Hang Hang kemekmek. Ia mengkerutkan kedua alisnya. Hal ini tidak mungkin terjadi. Hai, kau menghina diriku bukan aku yang menghina, berkata si Min. Kau sendirilah yang menghina diri sendiri, tidak. Dengan alasan apa kau mengadakan perhubungan dengan seorang lelaki dengan dirimu bukan? Dengan Tan Kiam Lem tidak mungkin. Tan Kiam Lem adalah kawan biasa. Tan Kiam Lem tidak mungkin mempunyai seorang kawan. Si Min berteriak. Dia adalah iblis yang berbaju manusia. Kim Hang Hang terpaku di tempatnya. Si Min berkata lagi. Betul. Aku mengaku telah merusak wajahmu, mengutungi kedua kakimu. Hal itu dikarenakan aku cinta padamu. Cintaku telah mendalam, tak boleh kemasukan sebutir pasir pun juga. Tapi kau mempermainkan cintaku, kau mendekati Tan Kiam Lem, melakukan perbuatan yang terkutuk. Perbuatan yang melalukan itu, putri Angin Tornado kira Hang Hang menggoyangkan kepala. Si Min, katakanlah, ia berkata. Kau berani mengatakan ucapan seperti ini, bukan karena ojokan orang desas-desus koran picisan dan jaga bukandali halasan perbuatanmu yang telah melanggar tata krama ini, tidak ada alasan untuk memfitnahmu berkata Si Min. Berani bersumpah aku boleh mengangkat sumpah, berkata ketua Ang Mo Kau tersebut. Tidak. Tidak. Kim Hang Hang mendekat mukanya. Jelas di dalam ingatanku, itulah tubuhmu. Aku melakukan perbuatan itu hanya denganmu. Kau mengerti kesucian diriku. Aku hanya cinta padamu. Aku telah melarikan diri dari pintu perguruan karenamu. Segala telah kuserahkan kepadamu. Aku bukan seorang wanita yang tak tahu malu. Akhirnya Kim Hang Hang menangis sedih. Tan Ciu tidak mengerti atas sikap gurunya yang seperti itu. Ia menyaksikan dari tempat jauh. Apakah yang pernah terjadi di antara gurunya, Tan Kiam Blem dan Si Min? Tan Ciu belum mengerti dan belum dapat menduga sama sekali. Si Min juga tidak mengerti. Ia ragu-ragu, sesuatu yang buruk mengekang otak pikirannya. Di sini menyangkut Tan Kiam Blem yang misterius itu. Manusia yang seperti apakah Tan Kiam Blem itu? Lama sekali Kim Hang Hang menangis. Suatu ketika, ia mendongakan kepala dan memandang Si Min. Si Min juga memandang si Putri Angin Tornado. Dua pasang metu bentrok jadi satu. A-a-a, tiba-tiba Si Min berteriak. Aku tabu, apa yang kau tahu bertanya Kim Hang Hang? Kau telah dihipnotis olehnya, mungkinkah ya, mungkin sekali, kau. Kau berkata bahwa aku melakukan hal itu dengannya? Kau melihat dengan metu sendiri Putri Angin Tornado Kim Hang Hang seperti telah menemukan sesuatu yang aneh. Betul, berkata Si Min sungguh-sungguh, telah kulihat jelas, kalian berdua tidur bersama, oh, Tuhan. Kim Hang Hang mengeluh. Tidak mungkin, tidak mungkin, suara itu seolah-olah seseorang yang sedang memohon, meratap, menantang ketidakadilan dunia. Orang yang mendengar pasti bergidik. Termasuk Tan Ciu yang menyembunyikan diri di pojok gelap. Ketua Ang Mokau, Si Min telah mendapat jawaban. Apa yang telah terjadi itu hanya kesalahpahaman. Ia paham, betapa di dalam cinta Kim Hang Hang kepada dirinya, tidak mungkin. Putri Angin Tornado melakukan hal-hal tersebut. Di dalam hal ini hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinan itu ialah, Tan Kiam Lem telah menggunakan ilmu Ie Bun Taigat, semacam ilmu sihir di zaman sekarang. Kim Hang Hang tentunya telah dihipnotis, disihir oleh Tan Kiam Lem. Setelah sadar akan hal ini, Si Min menyesal telah merusak wajah kekasih itu. Mengapa ia berbuat terburu nafsu, mengantungi kedua kaki orang? Sedangkan gadis yang disiksa itu adalah gadis yang sangat menyintai dirinya. Si Min merasa sangat menyesal. Saking besarnya gejolak hati Iseng diderita, tiba-tiba Si Min menubruk wanita yang berwajah jelek itu. Ia merangkul tubuh Kim Hang Hang, dan mengucurkan air mata. Hang Hang, aku telah melakukan sesuatu kesalahan yang terbesar. Ia meratap. Kim Hang Hang mengayun tangan, tiba-tiba, plak menempiling pipi laki-laki itu. Ia tidak dapat menerima care pengampunan orang seperti ini. Si Min terjerambak ke belakang. Terdengar suara Kim Hang Hang yang menggelegar. Pergi. Segera kau enyah dari tempat ini Hang Hang. Si Min merayap bangun dan memanggil nama itu. Putri Angin Tornado membentak. Aku benci kepadamu, Si Min menundukkan kepala. Aku salah, ia berkata lemah. Kim Hang Hang melampiaskan kemarahannya, ia berkata lagi. Si Min, setelah kau melihat kejadian itu mengapa tidak segera memberitahu kepadaku? Mengapa menambah penderitaanku dengan merusak wajahku? Mengapa kau mengutungi kedua kakiku? Dengan alasan apa kau melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini karena aku sangat cinta kepadamu? Aku, aku sangat benci kepadamu. Kau pergilah. Aku akan menyelidiki kejadian ini. Sebelum aku tahu duduk perkara yang sebenarnya. Aku tidak menarik panjang perkara, Hang Hang, Si Min meratap. Aku bersumpah bahwa aku tidak mengetahui jalan hal itu. Kukira kau berada di dalam keadaan sadar, maka aku marah dan telah melakukan sesuatu yang merugikanmu. Sungguh. Kukira kau telah cinta padanya, Kentut. Aku cinta kepada dua lelaki. Kau kira aku wanita apa? Kau kira aku tidak tahu malu. Ternyata hal ini terjadi salah satu. Ah paham, aku akan menyelidiki hal ini. Kau boleh pergi, berkata Putri Angin Tornado Kim Hang Hang. Tidak. Aku tidak mau pergi, berkata Si Min. Aku akan tetap tinggal di sini. Wajah Kim Hang Hang berubah. Kau memaksa aku melakukan pembunuhannya menatap wajah lelaki itu tajam-tajam. Baik. Bunuhkah? Si Min memasang badan. Suatu jawaban yang berada di luar dugaan Kim Hang Hang. Ia tidak mengerti, diperhatikannya wajah ketua Ang Mo Kau itu, seolah-olah ingin menemukan suatu jawaban. Si Min maju mendekati orang, ia menjerit-jerit kalap. Bunuhlah. Bunuhlah aku, bunuhlah, perlahan-lahan. Kim Hang Hang mengangkat tangan siap membunuh orang yang telah membuat cacat pada dirinya. Si Min memeramkan kedua matanya, ia siap menerima kematian. Kim Hang Hang menurunkan tangannya perlahan, tetapi bukan ditujukan ke arah kepala Si Min. Ia membatalkan liatan itu. Lama sekali. Tad kala Si Min membuka kedua matanya, dilihat bagaimana bekas kekasih lama itu termenung di kursi brodanya. Kim Hang Hang memandang ke arah Tan Ciu dan berkata kepada murid itu. Tan Ciu, kau berani. Tan Ciu berjalan, mendekati gurunya itu. Bunuhlah orang ini. Putri Angin Tornado memberi perintah. Tan Ciu terkejut. Membunuhnya ia tahu bahwa seng guru cinta kepada laki-laki ini. Mengapa harus membunuhnya? Tan Ciu, bentak Kim Hang Hang keras. Tan Ciu memandang guru itu. Bunuh. Sekali lagi, Kim Hang Kong memberi perintah. Suhu, aku tidak dapat membunuhnya berkata si pemuda. Mengapa tidak mungkin? Kau tidak akan tega membunuhnya, goblok. Tidak tahukah berapa banyak deritaku karena perbuatannya tetapi Suhu tetap mencintainya. Tidak Suhu, ampunkah kesalahannya. Ia melakukan hal karena terlalu cinta padamu. Kim Hang Hang menjeleng gelengkan kepala. Kini Si Min maju angkat bicara. Hang Hang, bila kau tak dapat memaafkan kesalahanku. Aku segera bunuh diri sendiri. Kim Hang Hang melengak. Hal ini semakin berkesan. Haruskah memaafkan dirinya? Laki-laki ini yang telah merusak wajahnya, mengutungi kedua kakinya, mungkinkah menyudahi perkara begitu saja? Tan Ciu memandang dua orang itu bergantian. Kim Hang Hang menghela nafas. Pergilah, pergilah dari gua ini. Hang Hang kau tidak memberi kesempatan sama sekali. Kim Hang Hang menjeleng gelengkan kepala. Baik Si Min berkata singkat. Aku segera mati di hadapanmu. Tubuhnya bergerak, dengan kepala lebih dahulu. Ia menubrukah kepala itu kena batu gua. Putri angin tornado Kim Hang Hang terkejut. Tan Ciu berteriak. Ciam Pue, tubuh Si Min telah melesat ke arah dinding batu gua hakim Hang Hang dengan cepat. Tanpa banyak pikir. Tan Ciu mengulurkan tangannya, menarik kaki orang yang masih keburu dipegang. Namun, hal ini pun tidak dapat membawa banyak hasil. Kepala Si Min telah mengenai batu gua lebih dahulu. Tan Ciu lebih menyesal lagi. Mengapa ia tidak dapat mencegah drama itu? Tubuh Si Min telah diletakkan di tanah dengan kepala bercucuran darah. Bila tidak ada tarikan tangan Tan Ciu tadi, pasti kepalanya telah hancur pecah. Betul-betul Si Min mencari mati untuk menebus dosanya. Tiba-tiba Kim Hang Hang berteriak. Si Min. Tubuh wanita yang sudah tidak berkaki itu melesat ke arah Si Min, dipeluknya kencang dan erat-erat. Menangis menggerung-gerung. Ia sangat sedih sekali. Tan Ciu turut mengucurkan air mata, entah air mata kesedihan atau mata gembira, mengetahui bahwa Sang Guru telah memberikan pengampunannya. Untuk pertama kalinya, Tan Ciu menyaksikan sepasang kekasih yang seperti ini. Mereka terpisah karena Tan Kiam Lem. Manusia bagaimanakah Tan Kiam Lem ini? Teka Tan Ciu untuk menemuinya semakin besar. Betulkah cerita burung, bahwa Tan Kiam Lem itu sebagai ayahnya? Bila hal ini benar, apa yang harus dilakukan olehnya? Di sana, Kim Hang Hang masih memanggil-manggil. Si Min. Si Min. Si Min. Si Min membuka kedua matanya yang sudah menjadi berat, sebagian darah membasai mati itu. Si Min, putri angin tornado Kim Hang Hang memanggil lagi. Hang Hang, biarkanlah aku mati, berkata si Min lemah. Tidak. Jangan. Kau tidak boleh mati, tidak seharusnya aku melakukan perbuatan itu kepadamu. Aku. Aku, telah melakukan kesalahan yang terbesar, si Min mengucurkan air mata. Kim Hang Hang memanggil. Si Min, si Min sudah tidak bertenaga, kau. Kau tidak salah, ia berkata. Setelah aku tiada, ku harap, kau dapat mengampuni kesalahanku. Aku tahu, biar bagaimana kau tetap menaruh dendam kepada perbuatan ku dahulu, Kim Hang Hang mengucurkan air mata semakin deras. Dari dalam saku bajunya, si Min mengeluarkan ukiran batu yang berbentuk singa, itulah Kiam Se Chu, diserahkan kepada Kim Hang Hang dan berkata. Hang Hang. Kim Se Chu yang kucuri darimu ini, ku kembalikan kepadamu suaranya terputus-putus. Si Min jangan bersedih. Akhirnya kesalahpahaman kita telah menjadi jelas. Kim Hang Hang menangis sesenggukan. Jangan. Jangan kau nangis, si Min memberi hiburan. Harapanku, iyalah, setelah aku mati, aku sangat cinta padamu. Dapatkah kau memaafkanku? Aku memaafkanmu, berkata Kim Hang Hang. Teh, ri, ma, kasih si Min, aku tidak mengharapkan kau mati. Ternyata Putri Angin Tornado Kim Hang Hang telah memaafkan kesalahan kekasihnya yang telah merusak wajah membuntungi kedua kakinya itu. Si Min menyerahkan Kim Se Chu. Jangan bersedih, ia berkata. Semua ini gara-gara tan kiam lem Kim Hang Hoot mengertek gigi. Betul. Kau harus menuntut balas, berkata si Min. Aku akan menuntut balas, berkata Kim Hang Hang. Metu Kim Hang Hang menjadi liar, tiba-tiba ia berpaling ke arah Tan Chiu. Tan Chiu menggigil takut sinar metu itu sangat seram sekali. Tiba-tiba Kim Hang Hang membentak. Aku akan membunuhmu dahulu. Kata-kata ini ditujukan ke arah muridnya, pemuda yang bernama Tan Chiu itu. Sungguh menyeramkan. Tan Chiu mundur ke pojok dinding guha. Suhu, ia memanggil gurunya itu. Kim Hang Hang mengertek gigi. Aku tidak dapat mengampuninya, geramnya kepada pemuda itu. Men. Mengapa karena kau adalah anak turunan Tan Kiam Lem, Putri Angin Tornado Kim Hang Hang itu sangat marah sekali. Tan Chiu hanya dapat mengucurkan air mata. Tiba-tiba tubuh Kim Hang Hang melesat, kedua tangan direntangkan dan memukul pemuda di hadapannya. Bagaimana kesudahan dari pukulan ini? Berhasilkah Putri Angin Tornado Kim Hang Hang menuntut balas? Mari kita mengikuti cerita berikutnya. Bercerita bagaimana Putri Angin Tornado Kim Hang Hang marah besar. Semua kesalahan adalah kesalahan Tan Kiam Lem. Karena orang yang dimaksud tidak ada di hadapannya semua kemarahan dijatuhkan kepada Seng Murid. Tan Chiu yang dikatakan sebagai Putri Tan Kiam Lem. Kim Hang Hang menubruk dan memukul Tan Chiu. Tak mungkin si pemuda menghindari serangan ini, tubuhnya terpental jatuh tertelungkup, dari mulutnya mengeluarkan darah merah. Seperti apa yang kita ketahui, Putri Angin Tornado adalah salah seorang yang ganas, ilmu kepandainya sangat hebat, demikian pula pukulan tadi, luar biasa sekali. Bila saja Suhei Hek tidak menyerahkan latihan tenaga yang telah dihasilkan selama puluhan tahun itu, ke dalam tubuh Tan Chiu, pasti pemuda itu mati kontan. Di saat itu juga, kini, Tan Chiu telah mewarisi semua tenaga si kakek aneh Suhei Hek, kemudian menerima pukulan si guru, betul terluka, tapi tidak mati. Suatu hal yang berada di luar dugaan Putri Angin Tornado Kim Hang Hang. Tubuh Tan Chiu yang menggelepak di tanah menggeliat, kemudian merayap bangun, kini si pemuda berdiri lagi. Suhu, Tan Chiu menyusut darah yang membasai bibirnya. Kim Hang Hang membentak. Tutup mulut. Aku tidak mau dipanggil guru lagi. Kau adalah anak Tan Kiam Lem, Suhu. Tidak ku sangka, ayahmu berlaku sejahat itu, menggunakan ilmu Iehun Tai Hoat merusak kehormatan orang Suhu. Bagaimana kelakuan ayahku tidak mempunyai hubungan denganku, Tan Chiu mencoba memberi pembelaan kepada dirinya. Aku tidak pernah melakukan kesalahan, aku tidak pernah membantah perintahmu, tetapi, kau adalah anaknya. Tidak seharusnya aku memberikan didikan ilmu silat kepadamu, kini aku harus membunuhmu, Tan Chiu dengan getaran jiwa yang kontras berteriak. Suhu, sudah ku katakan, jangan panggil aku guru lagi, betul-betul kau ingin membunuhku, Tan Chiu meminta keterangan. Tentu baiklah, Tan Chiu menghela nafas. Bunuhlah putri angin tornado yang telah kembali ke kursi rodanya meletik lagi, kini mengancam ubun-ubun si pemuda, tiba-tiba si Ming mengeluarkan teriakan. Hang Hang, Kim Hang Hang harus membatalkan niatannya, ia menoleh sebentar dan karena inilah harus kembali ke tempat kursi rodanya. Kedua kakinya telah tiada, ia harus tetap duduk di kursi beroda itu. Hang Hang, jangan, dia. Yang bersalah, adalah, ayahnya, bukan pemuda, itu, putri angin tornado Kim Hang Hang memandang Tan Chiu dan membentak. Pergi, pergilah kau dari tempat ini, ia mengusir muridnya itu. Tan Chiu mengucurkan air mata. Suhu, ia memanggil guru itu pedih. Mulai hari ini, aku bukan suhumu lagi, berkata Kim Hang Hang ketus. Tan Chiu mengucurkan air mata lebih deras, dengan menahan rasa sakit di dalam hati yang tidak kepalang, ia berkata. Suhu, betul-betul kau tidak bersedia menerima diriku sebagai murid lagi mengapa harus menerima dirimu bentak Kim Hang Hang. Aku tidak membunuh kau, hal ini adalah keberuntunganmu, tahu Suhu, tutup mulut bolahkah aku mengajukan suatu pemohonan tidak perlu, ternyata Kim Hang Hang sangat keras hati. Bila kau membangkitkan kemarahanku, batok kepalamu segera pecah di dalam guha ini, Tan Chiu berjalan pergi, dengan bergumam, ia berkata. Baiklah Suhu, muridmu pergi sebelum meninggalkan guha itu. Tan Chiu berlutut terlebih dahulu, inilah penghormatan yang terakhir kepada gurunya, kepada guru yang telah mendidik dirinya menjadi seorang tokop silat yang berkepandaian tinggi. Dengan mengucurkan air matuk kesedihan Tan Chiu meninggalkan gurunya. Tan Chiu dibesarkan di dalam keadaan yang tidak ada kehangatan rumah tangga, hanya kakaknya dan guru ini yang memperhatikan kehidupannya. Setelah Tan Seng digantung orang di atas pohon penggantungan, ia sudah merasa suatu kesusahan. Kini ia pun diusir pergi oleh gurunya. Suatu penderitaan batin yang paling besar, luar biasa. Apa guna hidup di dalam dunia? Bila harus sengsara terus-menerus? Hal ini berpokok pangkal dari ayahnya, orang yang bernama Tan Kiam Lem itu. Siapakah Tan Kiam Lem? Dosa apakah yang telah dilakukan oleh orang itu? Mengapa tidak seorang yang pernah menaruh simpati kepadanya? Hanya dendam, hanya permusuhan, hanya makian yang dijatuhkan kepada tokoh si satu et tersebut. Tan Kiu berjalan seorang diri, kepalanya ditundukan ke tanah, melakukan perjalanan dengan hati hancur luluh. Dikala Tan Kiu meninggalkan guha itu, si Min berteriak. Hang Hang, cegah kepergiannya Putri Angin Tornado Kim Hang Hang menggeleng-gelengkan kepala. Biarlah ia pergi, ia berkata. Hang Hang, kita, kita sangat membutuhkannya, berkata si Min dengan suara yang terputus-putus, sangat berat. Aku tidak akan membutuhkannya, berkata Kim Hang Hang singkat. Jauh di tempat mereka, Tan Kiu tiba-tiba berteriak. Tidak seorang pun yang membutuhkanku. Tak seorang pun yang memerlukan tenagaku, ayahku. Ibuku, kakakku, guruku, mereka tidak mau ambil tahu penghidupanku ia gila. Berteriak-teriak di tengah jalan, menari-nari. Hal ini dapat kita maklumi, bagaimana ia tak menjadi gila, bila semua orang menolak keras kehadirannya di dalam dunia. Termasuk gurunya yang dicintai. Tanah ladang, tebing curam, lereng gunung, lembah dalam, sungai, satu persatu telah diarungi olehnya. Beberapa lama kemudian Tan Kiu tidak tahu betapa jauh perjalanan yang telah ditempuh, berapa banyak gunung yang telah dilewati. Akhirnya ia jatuh, tidak kuat mempertahan kondisi badannya yang diforsir terus-menerus seperti itu. Rasa putus asa mengurungi benak otaknya. Melampiaskan rasa penasaran itu, ialah membiarkan segala berlangsung seperti tadi. Akhirnya Tan Kiu jatuh, ia menangis menggerung-gerung. Tiba-tiba, satu suara yang nyaring merdu memecahkan kesedihan itu. Eh, kau mengapa, inilah suara seorang gadis yang sangat empuk sekali, memikat hati. Tan Kiu mempekuahkan telinganya, ia tidak memberikan reaksi. Suara merdu itu berkumandang lagi. HMMN. Laki-laki sudah besar masih menangis? Apakah yang menyebabkan kesedihanmu Tan Kiu mendongakan kepala, dilihat seorang gadis berbaju putih berdiri di hadapannya, wajahnya cantik, laku-lakunya lucu dan menarik, matanya dipentang lebar-lebar, dengan kepala ditelengkan, memperhatikan dirinya. Ayo, gadis berbaju putih ini berkata. Bagaimana kau tiba di tempat ini tiba-tiba saja Tan Kiu membentak, pergi, gadis itu terkejut, ia lompat berjingkrak. Eh, kau galak sekali, ia berkata. Pergi, bentak Tan Kiu lagi. Kau pergi dari sini, mengapa pergi aku tidak melakukan sesuatu yang merugikanmu? Tan Kiu mendelikan mata, hawa pembunuhan mengurungi wajah yang tadinya cakap dan tampan itu. Si gadis semakin terkejut, ia mundur beberapa langkah. Kau, kau mengapa ia bertanya? Tan Kiu mengayun tangan, memukul gadis berbaju putih itu. Si gadis melesatkan diri, maka gagalah serangan yang dilontarkan kepada dirinya. Ternyata gadis ini pun berkepandaian silat. Tan Kiu kehilangan keseimbangan badan tubuhnya yang memukul gadis dengan tidak mendapat sasaran itu, jatuh usruk di tanah. Gadis berbaju putih maju, maksudnya ingin memayang bangun pemuda itu. Tapi Tan Kiu membentak. Pergi, tanpa bantuan orang, Tan Kiu bangkit dengan susah, kemudian berjalan pergi, tubuhnya sempoyongan, jalannya sudah limbung. Kejadian ini tidak berlangsung lama, tubuh Tan Kiu jatuh lagi. Gadis itu mengikuti di belakang si pemuda. Tan Kiu membentak. Pergi, pergi, kau, pergi. Gadis berbaju putih mengkerutkan kerut alisnya yang lentik. Dari jauh terdengar satu suara yang memanggil. Tan Kiu. Tan Kiu memanjangkan kupingnya, itulah suara si guru. Putri Angin Tornado Kim Hang Hang. Badan Tan Kiu menggigil gemetar. Gadis berbaju uutih mengajukan pertanyaan kau yang bernama Tan Kiu. Jangan tanya Tan Kiu membentak galak. Siapa yang memanggil-manggil itu guruku? Hei, sudah ku katakan, kau pergi. Tiba-tiba Tan Kiu menjadi sangat galak sekali. Dari tempat yang sangat jauh, terdengar suara Kim Hang Hang lagi. Tan Kiu. Tan Kiu. Di mana kau berada tanda tanya gadis berbaju putih itu mengambil putusan yang mendekati Tan Kiu, dengan satu gerakan yang paling cepat, menotok jalan darah beku orang, kemudian digendong, lari ke arah datangnya suara Kim Hang Hang. Jalan darah kaku Tan Kiu telah ditotok, maka ia tidak berdaya, tetapi mulutnya tidak dibekap, juga tidak mendapat totokan jalan darah gagu, maka ia berteriak. Lepaskan diriku. Lepaskan diriku, gadis baju putih itu tidak memperdulikannya, ia melesat semakin cepat, tujuannya tepat di mana suara putri angin tornado Kim Hang Hang datang. Tidak lama kemudian, gadis itu telah membawa Tan Kiu masuk ke dalam sebuah rimba. Putri angin tornado Kim Hang Hang duduk di kursi rodanya melihat kedatangan Tan Kiu yang digendong oleh seorang gadis, segera ia berteriak. Tan Kiu. Gadis itu meletakkan tubuh Tan Kiu di hadapan Kim Ho Ok Hang, kemudian menotok hidup jalan darah kakunya. Chiam Po Wee, kau mencari dia sambil memandang Kim Hang Hang, gadis tersebut mengajukan pertanyaan. Kim Hang Hang menganggukan kepala, dengan suara yang sumber, ia berkata, Betul. Dia adalah muridku. Muridmu mengalami tekanan iwa yang sangat hebat, bila tidak cepat-cepat ditolong, mungkin menjadi seorang gila, seng gadis memberi keterangan. Air matu Kim Hang Hang mengucur turun. Gadis baju putih itu tidak mengerti, apa yang telah terjadi di antara guru dan murid itu, ia memandang Kim Hang Hang dengan penuh teka teki. Putri angin tornado Kim Hang Hang berkata, Aku berterima kasih kepadamu yang telah membawa dia kemari, Aku sedang mencari seseorang, di tengah jalan bertemu dengannya. Maka aku tidak dapat berpeluk tangan, berkata gadis itu. Siapakah orang yang kau ingin temukan bertanya Kim Hang Hang? Si bongkok kui tocu, Kim Hang Hang tergagap. Si bongkok kui tocu kau mencari tokoh yang pernah menggemparkan rimba persilatan pada dua pulah tahun yang lalu itu Kim Hang Hang menatap wajah gadis tersebut dengan tajam. Betul, nama ini terkenal pada dua puluh tahun berselang, tetapi tidak ada kabar ceritanya lagi, ujar Kim Hang Hang. Terima kasih atas keteranganmu, berkata gadis baju putih itu. Aku harus pergi dengan ini meminta diri. Selama tinggal, Kim Hang Hang menganggukan kepalanya, tubuh si gadis melesat, dan lenyap di luar rimba itu. Kim Hang Hang memandang Tan Ciu, air matanya mengucur lagi. Tan Ciu, Ia memanggil lemah. Tan Ciu memandang wajah sang guru yang buruk, kemudian berkata, Suhu, kau mencari aku untuk dibunuh. Pertanyaan ini seperti keluar dari mulai seorang yang sudah sakit ingatan. Kim Hang Hang menjeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, ia berkata tegas. Tan Ciu masih memandang dengan sikap yang acuh-ta'acuh, ia tidak mengerti. Tiba-tiba Kim Hang Hang meninggalkan korsi rodanya, menubruk Tan Ciu, dipeluknya erat-erat dan menangis. Tan Ciu, Oh, muridku yang baik, ternyata Kim Hang Kong telah sadar dari kesalahannya. Suhu, aku merasa bersalah, berkata si pemuda. Tidak, akulah yang bersalah, berkata Putri Angin Tornado Kim Hang Hang. Tidak seharusnya aku mengusirmu dari pintu perguruan. Yang bersalah adalah ayahmu, bukan kau, Suhu, kau tidak benci kepada ku lagi. Kim Hang Hang memeluk semakin keras. Tidak, ia berkata. Tidak mau membunuh diriku lagi. Tentu saja. Tidak, sungguh tentu, pelukan Kim Hang Hang yang mesra, penuh dengan cinta kasih. Itu adalah jawaban yang memastikan sekali. Maafkanlah gurumu yang telah salah ini, berkata lagi Kim Hang Hang. Aku masih membutuhkanmu. Sungguh. Tan Ciu, aku harus meminta bantuan-bantuanmu. Tan Ciu mendengarkan cerita ini dengan penuh perhatian, hatinya agak terhibur, ternyata tidak seperti apa yang diduga, bahwa gurunya betul-betul tidak membutuhkannya lagi. Ternyata Sang Guru masih mencari-cari dirinya. Tekanan yang menyiksa hati telah dilenyapkan Tan Ciu beruntung belum menjadi gila. Terdengar lagi suara Kim Hang Hang yang sayur dan sedih. Si Min telah menghembuskan napasnya yang terakhir di hadapanku. Kecuali kau. Tan Ciu, tidak ada orang yang lebih dekat lagi, aku pun tidak boleh ketinggalanmu, berkata Tan Ciu. Mereka telah berhasil melenyapkan kesalahpahaman. Kim Hang Hang kembali lagi ke tempat kursi rodanya, ia bergumam. Kita berdua adalah orang-orang yang paling merana, dunia telah melakukan sesuatu yang tidak adil, kejam sekali. Kita harus menerima siksaan ini, Suhu, katakanlah kepadaku. Betulkah bahwa aku anak Tan Ciam Lam kesan Tan Ciu kepada Tan Ciam Lam itu buruk sekali. Kim Hang Hang menganggukan kepala perlahan. Suhu ceritakanlah, bagaimanakah orang yang menjadi ayahku itu, dia, Putri Angin Tornado ragu-ragu untuk menceritakannya. Haruskah kejadian ini diceritakan kepada Seng Burit, orang yang menjadi putra tunggal Tan Ciam Lam. Suhu, ceritakanlah kepadaku, Tan Ciu memohon lagi. Baiklah, akhirnya Kim Hang Hang mengambil keputusan. Hanya apa yang ku ketahui sangat sedikit sekali, ceritakanlah apa yang kau ketahui, Putri Angin Tornado Kim Hang Hang memandang keluar rimba, mengikuti bayangan-bayangan awan yang saling seliwar itu, seolah-olah mengembalikan kenangannya ke masa yang telah lampau. Cerita dimulai dari hubunganku dengan ayahmu, Kim Hang Hang mulai bercerita. Aku dan ayahmu kawan yang sangat baik. Perkenalan itu dengan perantaraan ibumu, hal ini terjadi pada 20 tahun berselang. Melati Putih, ibumu itu adalah kawanku yang paling erat, dia adalah kekasih Tan Ciam Lam. Semua orang tahu, akan hal ini. Hanya hubungan kita tidak lama, hanya memakan waktu 3 bulan saja. Setelah itu, kita orang berpisah, mulai saat itu, aku tidak mendapat habar berita tentang ayahmu lagi. Hanya setengah tahun kemudian, terjadilah isu yang menggegerkan, isu tentang ayah atau ibuku Tan Ciu tidak tahan untuk tidak mengajukan pertanyaan. Hal ini menyangkut ayahmu, dikatakan bahwa Tan Ciam Lam melakukan perkosaan-perkosaan terhadap banyak wanita, aaa. Disusul dengan cerita lain yang lebih menyeramkan. Cerita lain betul kali ini menyangkut juga ibumu, bagaimanakah ibuku terlibat dalam skandal itu bertanya Tan Ciu bernapsu. Kim Hang Hang tidak segera menjawab. Ia menatap wajah Tan Ciu lama sekali. Entah apa yang sedang dikenangkan oleh wanita yang bernasib buruk ini? Untuk mengetahui bagaimana lanjutan cerita tentang Tan Ciam Lam suami istri, mari kita membalik lembaran yang berikutnya. Tan Ciu menjadi tidak sabar, bagaimanakah cerita tentang ayah dan ibuku ia mendesak. Guru itu bercerita lebih panjang dan lebih jelas. Tidak leluasa untuk bercerita, berkata Kim Hang Hang. Mengapa drama ini terlalu sedih, terlalu meresap ke dalam sendi-sendi tulang, mungkinkah ibu membunuh ayah Kim Hang Hang menjeleng-gelengkan kepala. Katakanlah, biar cerita yang bagaimanapun, akan ku terima, berkata Tan Ciu memohon gurunya tersebut. Baiklah, berkata Kim Hang Hang. Biar bagaimana, kau pasti mengetahui hal ini. Kini aku bercerita. Tan Kiam Blem telah tidak mencintai ibumu lagi, bukan saja melakukan banyak perkosaan-perkosaan, lebih daripada itu, ia menyerahkan ibumu untuk diperkosa bergilir oleh orang. A-a-a-a-a, orang itu adalah kawan-kawannya Tan Kiam Blem. A-a-a-a, Tan Ciu tergugat, bagaikan benda berat yang memukul hatinya, sungguh-sungguh ia tidak percaya. Mungkinkah hal ini dapat terjadi dalam dunia? Mungkin orang yang seperti Tan Kiam Blem, memperkosa anak gadis orang dan membiarkan istrinya diperkosa oleh tawan sendiri? Kim Hang Hang menghentikan ceritanya sebentar, ia memperhatikan perubahan wajah pemuda ini. Suhu, betul Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Hal ini sungguh-sungguh terjadi, Putri Angin Tornado Kim Hang Hang memberikan kepastiannya. Tidak. Tan Ciu berteriak. Aku pun tidak percaya, berkata Kim Hang Hang lagi dan tidak lama, tersebar lagi berita yang mengatakan bahwa Melati Putih membunuh suami sendiri, membunuh Tan Kiam Blem betul, mengapa dikatakan bahwa Tan Kiam Blem masih hidup, dan menjadi ketua benteng penggantungan. Dan ku kira, bahwa orang yang menjadi ketua benteng penggantungan itu bukanlah Tan Kiam Blem, ku harap saja bukan berkata Tan Ciu. Bagaimana dengan ibuku? Aku segera mengecek kebenaran ini, berkata lagi Kim Hang Hang. Sayang kedatanganku pun terlambat, dikala aku tiba. Melati Putih telah digantung, orang ia digantung di dalam merimba pohon penggantungan, di atas pohon penggantungan yang misterius itu, Melati Putih, Ibu Tan Ciu juga mati di atas pohon penggantungan? A-a-a-a. Sekali lagi Tan Ciu berteriak. Dengan alasan apa orang gantung ibuku mereka mengatakan ibumu terlalu kejam, untuk menegakkan keadilan dunia, mereka menggantung dan membunuhnya, keadilan dunia yang tidak adil, Tan Ciu mengutuk. Betul. Dunia ini belum tentu adil bagi Silemah. Keadilan hanya berada di tangan para penguasa dan para pengusaha besar, siapakah orang-orang yang menggantung ibuku itu? Tan Ciu mengajukan pertanyaan aku sendiri pun tidak jelas, berkata Kim Hang Hang. Siapakah orang yang menggantung kawan baikku itu? Kemudian, ternyata ayahmu tidak mati, berkata si Putri Angin Tornado. Ia hanya menderita luka berat. Setelah sembuh dari luka itu, ia menemui diriku. Dikatakan bahwa kau dan Tan Seng masih membutuhkan perawatan dan meminta aku mewakilinya mendidik kalian. Suhu tidak menegur tentang perbuatan-perbuatannya sudah ku minta pertanggung jawabannya. Tetapi ia menyangkal keras berkata Kim Hang Hang. Ia tidak mengakui akan perbuatannya betul. Dikatakan bahwa itu hanya fitnah-fitnah dari orang yang dijatuhkan kepada dirinya, siapakah orang yang memfitnah ayahku mana ku tahu, berkata Kim Hang Hang. Sedangkan ayahmu yang berkepandaian begitu tinggi pun tidak dapat menyebut nama orang tersebut. Bagaimana aku dapat memberi keterangan ini? Tapi aku menyangsikan kebenaran dari keterangannya. Kemudian, yang lebih heran lagi ialah, tidak lama setelah menyerahkan kalian kepada tanggung jawabku. Tan Kiam Lem lenyap tanpa bekas, tanpa berita, lenyap. Diculik, siapakah yang mempunyai ilmu kepandaian lebih tinggi dari ayahmu? Hal ini tidak mungkin. Aku pun bingung dan tidak mengerti. Mengapa dengan ilmu kepandaian yang Tan Kiam Lem miliki dapat lenyap tidak berbekas dan perbuatan yang dilakukan kepada diri suhu, bila keterangan si Min itu benar? Pada suatu hari aku telah kena tipu Iehun Tai Hoat ayahmu. Aku tidak sadar sama sekali, apa yang telah kulakukan dan apa yang telah aku perbuat. Apakah ilmu Iehun Tai Hoat itu? Ilmu Iehun Tai Hoat adalah semacam ilmu sesat yang dapat menguasai jiwa dan perbuatan seseorang berada di bawah pengaruh kemauan orang yang menggunakan ilmu itu ilmu yang hebat. Betul. Siapa yang terkena ilmu Iehun Tai Hoat? Lupalah akan segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya manusia jahat. Aku akan membunuhnya membunuh ayahmu Putri Angin Tornado Kim Hang Hang bertanya. Hal ini sebagai penderitaan yang terbesar bagimu. Aku pun salah seorang korban kebiadaban ayahmu itu, aku akan mengadakan teguran kepadanya, berkata Tan Chiu. Sayang ilmu kepandaianmu terlalu rendah, berkata Kim Hang Hang. Pada suatu hari, aku akan memiliki ilmu silap tinggi. Kim Hang Hang memuji ketekatan muridnya. Ia puas dapat mendidik seorang murid yang seperti Tan Chiu. Eh, di mana kakakmu suatu ketika, ia mengajukan pertanyaan tentang Tan Seng? Mati, hah? Mengapa mati ia adalah salah seorang korban pohon penggantungan, pencipta pohon maut itu telah menggantung Tan Seng di atas pohon gundulnya, aaa. Apa alasannya membunuh Tan Seng? Tidak tahu Tan Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Siapakah Al Gojo pohon penggantungan tidak tahu, berkata Tan Chiu. Ada orang yang mengatakan bahwa pemilik pohon penggantungan adalah ibuku. Hanya ibuku yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi seperti itu. Kini kau maklum, bahwa tidak sedikit tugas yang jatuh ke atas pundakmu, bukan betul, karena sebab-sebab inilah, engkau harus memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, berkata Kim Hang Hang. Tan Chiu menerima petua ini. Dari dalam saku bajunya. Kim Hang Hang mengeluarkan batu berukiran singa, itulah Kim Se Chiu yang telah dikembalikan oleh si Min. Kim Se Chiu pernah dicuri oleh si Min, berkata Kim Hang Hang. Di sini ada sesuatu yang berharga, tahukan apa yang hendak dimiliki olehnya Tan Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Tidak tahu, ia berkata teras terang. Di dalam Kim Se Chiu inilah tersimpan ilmu kepandaian silat yang maha hebat, berkata Kim Hang Hang. Tan Chiu mempentang kedua matanya lebar-lebar, Kim Hang Hang merusak Kim Se Chiu dari dalam benda itu, ia mengeluarkan sebuah gambar peta yang sangat kecil, itulah peta dari gambar pemandangan alam. Peta yang menunjukkan di mana ilmu kepandaian silat tinggi yang hebat di dalam dunia itu tersimpan. Peta tersebut diserahkan kepada muridnya. Ambilah ini dan berusaha memiliki ilmu silat yang maha hebat itu, berkata Putri Angin Tornado. Tan Chiu menerima hadiah pemberian sang guru yang tidak ternilai dengan harga itu. Hari itu juga mereka berpisah. Kim Hang Hang kembali ke guha tempat tinggalnya. Sedangkan Tan Chiu berkelana, mencari tempat yang tersimpan ilmu silat maha hebat. Mendeki gunung, menembus rimba, menerjang lembah. Tiba-tiba turun hujan lebat, guntur menggelegar keras, di antaranya sinar kilat yang bercahaya terang, bagaikan mau memecah bumi, terlihat sesosok bayangan berlari kencang, tidak terdengar suara larinya, ia menerjang hujan dan angin, menerjunkan dirinya ke dalam sebuah lembah. Siapakah bayangan ini? Dia adalah jago muda kita. Tan Chiu, mengikuti gambar peta yang didapatnya dari gurunya, ia mencari letak tempat penyimpan ilmu silat maha hebat itu. Ia wajib meyakinkan ilmu silat yang lebih dalam, Hal ini penting, mengingat betapa tinggi dan hebat ilmu kepandayan Tan Chiam Lem. Kini berusaha. Dimisalkan ia berbasil meyakinkan ilmu silat yang maha hebat itu. Berhubung Tan Chiam Lem juga bukan manusia biasa, dapatkah ia mengalahkan ayahnya itu? Hal ini belum dapat menemukan jawaban yang pasti. Melewati lorong tebing yang dijepit oleh gunung-gunung tinggi, melalui sungai-sungai dengan airnya yang jernih. Tan Chiu berhasil menemukan guha tempat penyimpan ilmu silat maha hebat itu. Guha ini sangat kecil sekali, hanya seorang yang dapat memasuki guha itu. Tan Chiu masuk ke dalam guha, masuk dengan sabar, tanpa memperhitungkan mati hidupnya. Berjalan belasan tombak, tiba-tiba ia dikejutkan oleh satu suara gedabluk yang keras, itulah suara pintu batu yang menutup jalan baliknya. Pintu guha telah tertutup mendadak. Pintu batu yang menutup mulut guha itu tebal dan besar, luar biasa beratnya. Ia telah menutup hubungan jalan Tan Chiu untuk kembali ke dunia luar. Di dalam guha, Tan Chiu mencoba mendorong pintu tersebut. Ia mengalami kegagalan total pintu tidak bergeming sama sekali. Dan cerita kita singkat. Air yang mengalir di sungai-sungai kecil tetap meluncur tenang. Di musim dingin air ini membeku menjadi es, manakala musim semi datang, ia mencair lagi dan tetap meneruskan usahanya untuk dapat mencapai akhir tujuannya, itulah laut samudera. Pintu batu yang menutup guha di mana Tan Chiu mencari ilmu silat maha tinggi itu tetap seperti sedia kala. Musim panas tiba. Air mengalir semakin cepat. Bagaimana keadaan Tan Chiu? Mari di dalam guha pusaka. Mati karatna tamak kepada ilmu yang tiada batasnya? Belum. Dunia tidak membiarkan ia mati seperti itu dia adalah lakon utama kita, ia harus hidup, walau harus mengalami, menerjang berapa banyak rintangan dan kesulitan-kesulitan yang bagaimana berat pun juga. Tan Chiu tekun di dalam guha, mempelajari ilmu silat yang maha tinggi itu. Maka, musim rontok pun tiba. Daun-daun mulai menguning satu persatu gugur jatuh, melayang di bawah angin terbang. Lembah yang sunyi senyap itu, tiba-tiba digegerkan oleh letusannya satu suara yang maha dasyat. Batu yang menutup pintu guha tiba-tiba bobol pecah, hancur lulu berantakau, suara pecahan batu tebal inilah yang memecah kesunyian itu. Sesosok bayangan, melayang keluar dari pecahan-pecahan batu itu. Siapakah orang ini? Mudah diduga, dia adalah jago kita, Tan Chiu yang gagah perkasa. Tanpa direnungkan lagi, kita mengetahui pasti bahwa ilmu kepandainya telah maju pesat, ia telah mendapatkan ilmu silat tinggi yang maha hebat itu, ia telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang terkuat, seseorang yang mungkin dapat hidup malang melintang tanpa tandingan. Satu tahun pemuda ini melatih diri di dalam guha pusaka dan akhirnya berhasil menguasai segala kesulitan-kesulitan. Kini ia muncul di dalam dunia bebas lagi. Terlihat Tan Chiu melempangkan dadanya, menggerak-gerakan tangan, meluruskan otot-otot yang keras itu dan bergumam, satu tahun telah kulewatkan, betul. Satu tahun ia melatih diri dengan tekun, maka ia berhasil. Kini musim merontok. Waktu telah mendekati Pek Gwe Tong Chiu Tan Chiu keluar dari guha pusaka tepat pada tanggal 12 bulan 8. Tiga hari sebelum hari Tong Chiu, tanggal 15 bulan 8 yang terkenal dengan pesta kueh Tong Chiu Pia itu. Semua orang dalam rimba persilatan tak dapat melupakan drama pohon penggantungan. Lebih-lebih para gadis cantik yang berkepandaya ilmu silat, hati mereka berdebar keras, menantikan lewatnya hari yang naas itu. Tanggal 15 bulan 8 adalah hari pohon penggantungan yang meminta korban. Masih dalam ingatan mereka, satu tahun yang lalu, seorang gadis cantik berkepandaya ilmu silat telah mati digantung orang, mati di atas pohon penggantungan. Satu tahun telah lewat. Tanggal 15 bulan 8 tahun ini masih adakah korban yang akan mati? penasaran di atas pohon penggantungan? Mari kita menyaksikan kejadian berikutnya. Pada tanggal 14 bulan 8, Tong Chiu berada di mulut guha gurunya, di mana Putri Angin Tornado Kam Hang Hang menetap. Ia wajib memberi tahu bahwa dirinya telah berhasil dan sukses meyakinkan ilmu silat tinggi yang maha hebat ini. Tapi di sini telah terjadi perubahan. Di dalam isi guha tidak dapati jejak gurunya. Putri Angin Tornado Kim Hang Hang lenyap tanpa bekas, tidak meninggalkan tanda-tanda sama sekali. Hal ini sangat mengherankan si pemuda. Suhu, suhu. Tan Chiu memanggil-manggil gurunya. Tidak ada jawaban. Sudah jelas bahwa gurunya itu tidak berada di tempatnya. Apakah yang telah terjadi? Masih segar dalam ingatan Tan Chiu, bahwa guru itu menekankan bahwa ia harus menemuinya lebih dahulu, berhasil atau tidaknya. Menemukan ilmu silat tinggi yang maha hebat itu, ia harus memberi laporan yang jelas. Kini ia telah kembali, tetapi tidak berhasil membuat laporan kepadanya. Kemanakah guru itu pergi? Mati. Tidak mungkin. Terjadi sesuatu yang berada di luar dugaan. Tentunya ada musuh-musuh kuat yang memancingnya pergi, mungkin juga kena diculik orang. Memang sudah menjadi biasa bahwa di dalam zaman yang sangat kalut, terjadi penculikan-penculikan yang secara ilegal. Tan Chiu memeriksa seluruh isi guha, tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat diselidiki olehnya. Maka ia keluar meninggalkan guha itu. Lama sekali Tan Chiu berdiri di mulut guha, ke mana ia harus menentukan langkah berikutnya? Tan Chiu bertekad menuju ke arah benteng penggantungan, di sini ia harus memecahkan rahasia Tan Kiam Lem. Tubuhnya melesat dan menuju ke atas benteng yang sangat misterius itu. Kecepatan Tan Chiu tidak bisa diukur dengan kera biasa, bagaikan bintang motor yang melepaskan dirinya dari induk asalnya meluncur cepat sekali. Lain bayangan meluncur dari arah yang bertentangan kecepatannya pun hebat. Dua tokoh silat kelas satu ini hampir bersampokan, bertuburukan. Beruntung, mereka sama-sama hebat, sama. Sama tajam mata, cepat menginjak gas berhenti, dan menyisihkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.